Islam menaikkan derajat wanita dari dasar bumi hingga pada akhirnya surga diletakkan di bawah kakinya Wanita muslimah yang baik ahlaknya dan bijak pembawaannya laksana mutiara di langit ketujuh Tak sembarang orang bisa melihat dan menyentuhnya Islam mewajibkan wanita menutup aurat karena Islam melindunginya dari pandangan buas para lelaki Setiap ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya Jadilah muslimah yang memiliki dua kecantikan, cantik luar yang dilindungi hijab syari, cantik dalam yang dihiasi ahlak terpuji Wanita muslimah adalah berliannya Islam Tak ada seorang pun yang akan mengungkapkan berlian mereka kepada orang asing Hijab tak sekadar pelindung bagi wanita melainkan menggambarkan seberapa besar kekuatan dan keindahannya Hijab bukan hanya tentang apa yang kamu kenakan, tapi juga tentang sikap dan ucapan Wanita muslimah menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk wulas asih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya Wahai saudariku, suatu hari nanti tubuhmu akan ditutupi kain dari ujung kepala hingga ujung kaki Jangan biarkan hari terakhirmu di bumi menjadi hari pertamamu memakai hijab Perhiasan terbaik seorang wanita adalah rasa malunya Wanita seharusnya tidak seperti bulan yang setiap orang bisa melihatnya tanpa tertutupi apapun Tapi wanita seharusnya menjadi seperti matahari yang membuat mata tertunduk sebelum melihatnya Islam memperlakukan wanita dengan hormat dan bermartabat Maka jangan mau menerima apapun yang lebih rendah dari itu Untuk semua kepedihan yang kau alami, bersabar dan bertahanlah Karena Allah tahu di mana batas kemampuanmu Hati manusia sama seperti cangkir Semakin kamu memenuhinya dengan cinta kepada Allah Semakin sedikit ruang yang tersisa untuk dipenuhi rasa cinta terhadap dunia Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas Dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit Orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis Tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan Rahasia kebahagiaan itu ada dalam tiga hal Bersabar, bersyukur dan ikhlas Istiqomah itu tidak mudah untuk menjaganya Bahkan tak jarang engkau harus mengeluarkan air mata Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!